Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Lama tak terdengar kabarnya, pedangdut ini berduka. Sesungguhnya, kita semua milik Allah. Hanya kepadanyalah kita semua akan kembali. Sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk tombol subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis, supaya kalian tidak terjadi kesalahpahaman dari channel media informasi update. Kematian memang satu rahasia Tuhan, yang manusia tidak pernah tahu kapan dirinya menghadap sang pencipta. Kami dari tim media informasi update turut berduka, semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin. Dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan, amin ya robal alamin. Kalau sudah mari simak lagi videonya. Lama tak mendengar kabarnya, pelantun lagu Gantengnya Pacarku, baru saja ditinggalkan sosok paling berjasa dalam hidup dan karirnya. Nini Carlina mendadak umumkan kabar duka. Kabar duka tersebut dibagikan Nini Carlina melalui akun Instagram pribadinya at Nini Carlina Garis Bawah Riel, Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022. Orang yang paling berjasa dan membesarkan nama Nini Carlina ke dunia musik tanah air. Bapak produser musik kami telah berpulang ke Rahmatullah, tulis Nini Carlina. Selamat jalan Pak Hadi et Hab Musicid. Terima kasih sudah meninggalkan kenangan terbaik dalam hidup kami. Tak lupa, Nini Carlina juga mendoakan almarhum Bapak Hadi Sunyoto semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan tempat terbaik di sisinya dan semoga Allah karuniakan kesabaran kekuatan dan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan. Amin ya robal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!